Halo, jumpa lagi dengan saya Diri Pras Youtube Channel kali ini saya akan sharing tentang kegunaan dan juga bahaya dari USB OTG atau kabel USB OTG kabel OTG merupakan salah satu kabel yang digunakan pada smartphone kita fungsi dari kabel ini adalah untuk melakukan perpindahan data dari flash disk ke handphone Android teman-teman bisa juga digunakan untuk USB keyboard, mouse keyboard, dan juga perangkat lainnya yang menggunakan konektor USB tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman saya lebih tepatnya ketika saya mendapatkan masalah atau sedikit masalah dengan kabel OTG ini jadi ketika terjadi masalah tersebut USB OTG ini tidak terbaca ya dan bahkan handphone saya sempat tidak bisa digunakan alias ngeheng karena atau gara-gara kabel yang ada di dalam yang sedang ada di video ini groundnya terlepas dan konslet dengan kabel hijau seperti ini jadi yang ground yang hitam dia konslet dengan yang hijau dan apa yang terjadi handphone saya sempat tidak bisa digunakan beberapa saat sebelum akhirnya saya melakukan hard reset atau mencabut baterai saya tidak mereset ke pabrik ya tapi cuma melakukan hard reset antisipasi hal tersebut saya melakukan risoldir ulang dan juga menambahkan sedikit lem bakar atau lem tembak seperti yang ada di video ini supaya kabel tidak terlepas dan tidak konslet dengan kabel yang lainnya setelah saya melakukan penambahan lem saya juga melakukan penambahan lem lagi yaitu lem K untuk mengunci plastik supaya tidak terlepas saya menggunakan lem K karena cukup kuat saya lihat saya tongues pakai soiz qualche tingwan saya makan saya akan menambah paper penambahan lem Saya melakukan penambahan lem tembak kepada kedua sisinya termasuk ke USB yang besar Karena disini juga terdapat kabel yang sangat berbahaya apabila terjadi konsleting dengan kabel yang lainnya Setelah semua terlapisi dengan baik, kita pasang kembali kabel USB OTG nya Lalu kita tambahkan sedikit lem pada pangkal kabelnya yang menuju ke bagian soketnya Seperti yang ada di video, supaya kabel tidak tertarik-tarik dari luar Saya menambahkan kepada kedua sisinya Jadi kesimpulannya adalah berhati-hatilah dalam menggunakan suatu perangkat Terutama yang berhubungan dengan kabel yang menuju ke handphone Anda Jangan lupa untuk subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh